Halo teman-teman, kembali lagi di Pascal Adams Channel. Kali ini kita masuk di part yang kedua tentang 5 kesalahan Youtuber yang paling sering dilakukan. Lebih tepatnya 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh Youtuber. Oke, nah ini lanjutannya ya teman-teman. Yang pertama ada tidak konsisten dalam mengupload video. Ini penyakit kita manusia pada umumnya, yaitu kita tidak konsisten teman-teman. Kalau channel kita masih kecil dan kita tidak konsisten mengupload video, tentunya channel kita akan susah ditemukan di pencarian teman-teman. Saya ada buat beberapa channel baru yang sedang saya kembangkan dan konten-kontennya juga yang sedang saya uji. Itu kalau saya search, nggak ketemu channel saya padahal sudah ada videonya. Tapi saya belum sering upload di situ. Saya lebih sering upload konten saya di blog dan juga konten saya di channel utama saya. Begitu. Itu ada beberapa channel lain yang saya buat kalau saya search, itu nggak dapat. Itu karena uploadnya tidak konsisten dan videonya masih sedikit. Nah, kalau channel kita masih kecil dan kita tidak konsisten mengupload video, tentunya channel kita akan susah ditemukan di pencarian teman-teman. Apalagi video kita baru hanya ada 1 atau 2, tentu tidak cukup. Jadi, cobalah untuk konsisten membuat video, cobalah untuk konsisten membuat konten di channel teman-teman. Entah setiap hari 1 video, kalau bisa ya, kalau memang teman-teman fokusnya di YouTube atau jadi konten kreator. Atau 1 minggu 3 video, buatlah hal tersebut menjadi hal yang konsisten jika kalian ingin channel kalian mudah ditemukan di pencarian. Jadi, teman-teman, ingat, teruslah buat konten. Dulu saya sempat buat konten sehari bisa sampai 2 video, tapi ya itu berita-berita begitu. Konten-kontennya masih termasuk konten sampah lah karena editan yang jelek. Tapi, karena saya sering membuat konten tersebut, ternyata banyak yang datang ke channel saya karena saya hampir setiap hari 2 video yang saya upload. Nah, jadi kalau teman-teman ada topik tertentu, bahas topik itu rencanakan dulu. Misalnya 10 video berarti misalnya kalian ingin membuat video tentang tutorial YouTube seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Buatlah konten, rencanakan kontennya terlebih dahulu supaya kalian bisa mengupload secara konsisten. Rencanakan kontennya, buat kontennya, lalu upload secara teratur. Hari ini upload 1, besok upload 2, dischedule 1-nya untuk besoknya. Supaya kelihatannya memang channel kalian itu upload setiap hari begitu. Jadi, buatlah channel kalian itu aktif ya supaya mudah dicari di pencarian. Kalau channel saya sekarang mudah ditemukan, dulu saya ketik Pascal Adam channel di pencarian, itu nggak ketemu. Tapi sekarang sudah ketemu. Karena upload setiap hari. Jadi, kesalahan YouTuber yang pertama yaitu tidak konsisten. Selanjutnya, ada berpikir terlalu jauh. Nah, ini khususnya YouTuber-YouTuber pemula ini. Nah, saat kalian berpikir untuk membuat channel atau memulai sebuah channel dengan ide-ide yang kreatif, kan biasa begitu kan kita lihat video-video orang. Wah, kayaknya keren banget ini. Wah, aku pengen bikin. Kalian saat berpikir seperti itu, itu segera lakukan ide kalian itu. Segera lakukan waktu kalian ingin membuat channel itu. Jangan pikir lama-lama, jangan pikir terlalu jauh. Jangan takut untuk membuat konten. Segera buat channel kalian. Segera buat konten-konten kalian. Karena bisa saja, ada orang lain yang mendapatkan ide kreatif yang sama seperti yang kalian pikirkan. Sehingga penonton yang seharusnya kalian dapatkan itu diambil oleh orang lain. Nah, saat kalian ingin membuat channel, segera buat channel tersebut dan segera membuat konten berdasarkan ide kalian. Jangan menunggu terlalu lama memulailah membuat konten dan dapatkan potensi penonton kalian. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, saya ini termasuk lambat juga sih. Tetapi bagaimana cara saya mengatasinya? Yaitu dengan cara membuat konten yang tidak pernah dibuat orang sebelumnya. Nah, kalau orang-orang di channel mereka kan, mereka bikin konten misalnya YouTube, mereka bikin langsung cara ini, cara ini, cara ini. Jadi nggak disusun per part. Nah, kalau saya, saya bikin susun per part. Jadi orang bisa belajar secara teratur. Begitu juga editing Adobe Premiere. Rata-rata orang tiba-tiba cara ngedit ini, cara ngedit ini, cara ngedit ini. Tapi nggak kasih tahu fungsi-fungsi yang ada di dalam Adobe Premiere. Makanya kalau teman-teman lihat video-video saya yang tentang Adobe Premiere ini, saya kasih tahu secara detail, secara perlahan-lahan, fungsi-fungsi yang ada di dalam editing Adobe Premiere ini. Supaya teman-teman bisa mengerti dan bisa tahu cara ngedit secara perlahan menggunakan Adobe Premiere ini. Nah, makanya saya, jadi saya kejar pasar yang lebih detailnya. Kalau mereka bikin simpelnya, saya bikin detailnya. Jadi begitu teman-teman. Jadi jangan terlalu jauh berpikir. Kalau sudah ada ide, langsung buat. Nggak usah lagi tunggu-tunggu. Oke? Nah, yang ketiga adalah sub for sub. Atau kita minta orang subs kita, nanti kita subs orang itu. Ini juga salah satu kesalahan yang pernah saya buat, teman-teman. Sub for sub, dampaknya sangat buruk. Yaitu kita tidak mendapatkan subscriber yang murni, memang ingin melihat video yang kita buat. Kita mendapatkan subscriber, tetapi tidak mendapatkan penontonnya. Istilah lainnya adalah subscriber palsu. Apalagi kalau ada yang menawarkan tukaran subs 10 akun. Kan biasanya ada itu di grup-grup Facebook. Mereka tawarkan, ayo tukaran 10 akun gitu kan. YouTube akan menganggap hal tersebut sebagai subscriber spam, teman-teman. Dan akan segera menghapus subscriber tersebut. Karena dianggap spam. Jadi buat apa sub for sub, kalau nantinya juga di-delete YouTube kan, teman-teman. Intinya, kalau teman-teman baru saja buat channel, ataupun yang channelnya masih kecil, fokus buat konten aja, serius. Saya sudah rasakan itu. Fokus saja bikin kontennya. Nggak usah pikirin jumlah subscriber. Jangan terlalu pusing dengan itu. Bikin kontennya, gunakan tak-tak yang sesuai dengan isi kontennya. Kalau nggak salah, di part-part sebelumnya dari video tentang YouTube ini, ada saya bahas cara upload video yang benar. Itu teman-teman bisa tonton cara upload video yang benar. Di situ saya kasih tahu caranya masukkan tak, supaya sesuai dengan isi video kita. Jadi teman-teman lihat itu, supaya ngerti cara upload video yang benar, setting videonya saat upload ya. Nah, jadi nggak usah pakai sub-for-sub, nanti karena YouTube akan mengarahkan penonton ke channel kita. Kalau memang channel kita bagus, aktif, dan juga konten-kontennya sesuai dengan judulnya, begitu. Karena kalau clickbait-clickbait juga bahaya sekarang, nggak kayak dulu lagi. Kecuali clickbait-nya masih termasuk aman, masih sesuai dengan isi dari videonya. Kalau jauh, ya itu yang bahaya. Bisa di-block kita. Jadi nggak usah sub-for-sub ya, teman-teman. Karena seolah sub-for-sub ya nantinya juga di-delete YouTube, karena dianggap spam ya. Jadi buat apa kan? Yang keempat, menganggap Google Search Engine menjadi satu-satunya tempat untuk inspirasi. Teman-teman, media belajar kita sekarang banyak. Ada skill academy, di sana juga ada cara belajar YouTube, ada cara recording. Aduh, lengkap banget deh teman-teman di skill academy itu. Ada juga Twitter, orang-orang yang sering share ilmunya di Twitter. Ada juga di Facebook, ada juga di WhatsApp group, ada di Telegram. Sekarang ini, teman-teman, sumber untuk belajar itu nggak cuma Google doang. Kalau kalian masih mengandalkan Google untuk belajar, kalian ketinggalan. Gunakan platform-platform yang ada sekarang. Contohnya, saya sekarang, kalau bikin video YouTube, saya tidak sembarangan mengisi judul. Saya akan meriset dulu kira-kira judul apa yang bisa meranking video saya ke atas. Nah, itu saya, cara belajarnya itu dari skill academy pertama. Kedua, saya beli software yang namanya video marketing blaster. Itu membantu saya untuk menyiapkan keyword dan membantu saya melacak ranking dari YouTube saya, video saya. Nanti kalau teman-teman penasaran, cari aja namanya video marketing blaster. Itu belinya pakai dolar sih. Lumayan mahal sih versi pronya. Teman-teman, cobain aja. Karena sumber belajar sekarang itu nggak cuma Google doang. Kalau kita cuma ngadalakan Google, aduh kita ketinggalan, teman-teman. Serius. Cobalah gunakan platform-platform lain yang ada. Entah itu Facebook, entah itu Instagram. Banyak pokoknya. Oke, teman-teman. Yang kelima, takut salah. Memang kita pada umumnya akan sangat takut melakukan kesalahan. Entah itu membuat konten atau bagaimanapun cara kita mengembangkan channel kita. Kita takut salah. Takutnya nanti kita buat ini, ternyata channel kita hancur ambur adul. Justru saya menyarankan jangan takut melakukan apa yang kalian anggap bisa meningkatkan perkembangan channel kalian. Karena kalau kita berpikir terlalu panjang lebar, risiko ini, risiko itu, penonton kita nanti diambil oleh channel lain. Dan kita ketinggalan. Jadi kalau sudah ada ide kreatif dan lainnya, lakukan itu. Masalah salah itu belakangan. Paling tidak kita bisa berkarya terlebih dahulu, teman-teman. Karena kalau kita takut salah, pastinya kita tidak akan pernah memulai YouTube kita, dong. Jadi tidak apa melakukan kesalahan, tetapi ke depannya boleh terus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Teman-teman, kalau kalian lihat channel saya, ampun banyak betul yang salah di channel saya. Banyak yang ngambur adul juga konten-konten yang dulu. Tapi saya belajar terus memperbaiki kesalahan-kesalahan itu hingga sampai sekarang, konten saya menjadi ya bisa dikatakan lebih berbobat lah daripada konten-konten yang dulu. Tapi itu semua karena saya dulu pernah melakukan yang namanya kesalahan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pikir, teman-teman mau melakukan sesuatu untuk meningkatkan channel teman-teman, jangan takut. Lakukan saja, lakukan. Masalah salah itu kan belakangan. Nanti kita bisa perbaiki di konten-konten selanjutnya, di ide-ide kreatif kita selanjutnya. Jadi jangan pernah takut salah, teman-teman. Nah, itu dia 5 kesalahan yang sering dilakukan youtuber, khususnya pemula. Saya ringkas sedikit. Yang pertama tadi ada tidak konsisten, ada terlalu berpikir jauh, ada sub for sub, atau sub for sub, lalu ada menganggap Google Search Engine menjadi satu-satunya tempat untuk inspirasi, dan ada takut salah. Semua kesalahan ini saya beri tahun kepada teman-teman, supaya ke depannya kita bisa jadi lebih baik dong. Dari kesalahan-kesalahan yang ada, tentu ini mengurangi resiko kesalahan yang akan kalian buat kan. Jadi, semoga segala sesuatu yang saya telah sampaikan di 5 poin tadi, dapat bermanfaat buat kalian, dan ya paling bagus sih kalau kalian bisa catat, kalau memang kalian orangnya fokus untuk di Youtube. Karena ya lumayan juga sebenarnya penghasilan dari Youtube. Sayang kalau kalian tidak memanfaatkan platform gratisan ini. Itu aja teman-teman, 5 kesalahan yang sering lakukan Youtuber. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like. Kalau kalian ingin berlangganan, silakan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya waktu saya upload video, kalian dapat notifikasinya. Dan juga jangan lupa berikan komentar, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ataupun kalian ingin mengkoreksi, apa yang telah saya sampaikan ini, ada yang salah atau bagaimana, silakan dikoreksi. Saya dengan senang hati menerima koreksi-koreksi kalian. So, see you in the next video. So, see you in the next video. So, see you in the next video.